Hamas membuka peluang untuk terciptanya gencatan senjata di jalur Gaza selasa 29 Oktober 2024. Rencana itu diutarakan oleh mediator internasional untuk menciptakan gencatan senjata serta pertukaran sandera. Penjabat senior Hamas menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan untuk mendiskusikan kemungkinan tersebut. Nantinya pertemuan itu bakal dilanjutkan dengan agenda diskusi. Sejatinya, Hamas selalu terbuka terkait kesepakatan atau gagasan yang dapat mengakhiri penderitaan warga Gaza. Gencatan senjata itu nantinya diikuti dengan penarikan pasukan Israel dari seluruh wilayah. Serta pencabutan blokade, bantuan bagi masyarakat, dan dukungan untuk rekonstruksi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Israel mengklaim bahwa masih ada 101 sandera yang ditahan Hamas, dan beberapa tewas akibat serangan udara Israel. Mediasi yang digagas oleh Amerika Serikat, Qatar, dan Mesir hingga kini masih belum menimbulkan kencatan senjata. Hamas menegaskan bahwa penghentian konflik dapat terwujud jika Israel menghentikan serangan militer di Gaza. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!